Pemirsa di hari pangan sedunia yang berlangsung pekan lalu, Food Cycle Indonesia membagikan 17 ribu paket makan pagi kepada anak-anak yang kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi pentingnya melakukan sarapan dan membantu memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi anak-anak. Memperingati hari pangan sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2020 lalu, Food Cycle Indonesia, organisasi sosial non-profit yang fokus pada penyaluran dan pendistribusian surplus makanan dari berbagai sumber untuk membantu masyarakat kurang mampu mengadakan kegiatan pembagian sarapan gratis bagi anak-anak prasejahtera. Hal ini dilakukan karena melihat masih banyaknya masyarakat di Indonesia, khususnya anak-anak yang belum terpenuhi gizi seimbang. Melalui kegiatan bertema Selamat Pagi Indonesia, sarapan bergizi bagi anak bangsa, Food Cycle membagikan 17 ribu paket sarapan bergizi kepada anak-anak kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 16 hingga 18 Oktober 2020 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Paket sarapan yang terdiri dari roti, susu kotak, buah, dan makanan ringan ini diambil oleh para relawan di 6 titik wilayah Jakarta dan Tangerang. Paket sarapan yang telah tersedia langsung diantar kepada penerima manfaat. Seperti di Yayasan Nur Hidayah Ulujami, kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sebanyak 75 paket sarapan pagi mereka bagikan secara simbolis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Ya, untuk mengetahui apa saja kegiatan Food Cycle selama hari pangan kemarin, kita telah terhubung dengan Andi Gunardi, selaku Account Manager Food Cycle Indonesia. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Halo, selamat pagi. Baik, Mas Andi, akhir pekan lalu Food Cycle ini kan berbagi sarapan gratis untuk masyarakat prasejahtera yang terdapat COVID-19, terutama anak-anak. Nah, ini bisa diceritakan kegiatan sekemarin itu seperti apa konsepnya dan kenapa memilihnya anak-anak? Iya, suaranya agak putus-putus ya. Baik, saya ulang lagi ya. Ini kenapa kemarin pada minggu lalu membuat acara sosial berbagi makanan dan fokusnya ini kepada anak-anak. Kenapa tidak seluruh masyarakat? Fokusnya kenapa anak-anak? Iya, jadi kami dari Food Cycle Indonesia melihat bahwa memang di tengah pandemik ini banyak hal yang memang kita jadi mensyukuri, hal yang seringkali suka kita lewatkan keberadaannya, terutama makanan. Kita seringkali tidak menghabiskan makanan kita, tapi karena alasan kenyang atau mengambilnya lebih banyak, akhirnya jadi terbuang. Sementara di satu sisi, di tengah pandemik ini banyak orang yang harus bekerja keras, berjuang untuk mengisi perutnya. Yang kedua juga dalam rangka kita menyambut Hari Pangan Sedunia yang jatuh kemarin pada tanggal 16 Oktober, kita mengajak masyarakat untuk memberikan hasil pantambahan bagi anak-anak prasejarah. Baik, jadi memang fokusnya pada anak-anak dan juga di sarapan pagi ya. Karena ini sangat penting juga untuk nutrisi mereka sehari-hari. Mas, bisa dijelaskan di lokasi mana saja sih anak-anak yang mendapat bantuan pangan ini dan bagaimana respon mereka? Oke, kemarin kita cakupan untuk membagikan paketannya, kita bagi tiga wilayah ya. Ada di Tangerang, kemudian ada di Jakarta Timur, dan juga daerah sampai ke Bekasi sana gitu. Total kita membagikan 155 yayasan, seperti itu. Kemudian juga paket yang terbagi itu dari target 15 ribu, itu bisa tembus sampai 17 ribuan. Dan kebetulan juga saya ke sana, kemarin ikutan juga ya, membagikan paket itu suhu terharu gitu. Respon mereka, anak-anak yang mendapatkan paket sarapan ini tuh bahagia sekali, senang sekali gitu. Dan juga di sana kita juga membagikan bahwa di tengah pandemi ini juga kita bisa tetap saling berbagi gitu. Nah ini dia yang menarik ya, bisa saling berbagi di tengah pandemi. Nah pertanyaannya, tadi kita lihat di tayangan itu banyak anak-anak muda ya Dika, banyak anak milenial yang ikut juga dalam acara ini. Bagaimana caranya mengajak anak-anak tersebut agar mereka mau meluangkan waktu dan berbagi? Baik, saya ulang lagi ya, bagaimana cara masnya bisa mengajak anak-anak muda, terutama anak-anak milenial, agar mereka mau meluangkan waktu untuk berbagi di tengah pandemi? Oke, masih ada kendala teknis sepertinya ya. Baik, kita ulangi lagi mas. Bagaimana bisa mengajak anak-anak milenial untuk ikut turut membantu dan juga membagikan makanan gratis untuk anak-anak yang membutuhkan? Iya, sinyalnya masih putus-putus. Oke, masih putus-putus terus ya. Kita masih terus mencoba untuk mendapatkan sinyal yang terbaik. Bisa jelas lagi mendengar suara kami mas? Baik, seperti ya kami mengalami gangguan teknis, tapi kalau dilihat ini memang satu tindakan yang terus harus kita apresiasi ya. Banyak orang-orang yang memiliki jiwa sosial di tengah pandemi seperti saat ini, di mana banyak orang yang kesulitan mungkin karena ada PSBB, mereka pekerjanya juga nggak bisa maksimal. Pekerja harian, terutama Dika. Dan tidak hanya pekerja harian, tentu anak-anaknya juga pasti mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Karena itu tadi kita sangat apresiasi, karena mereka juga memberikan makanan, dan juga memberikan edukasi pentingnya sarapan di pagi hari. Betul, dan kalau kita lihat dari food cycle sendiri adalah bukan makanan sisa yang diolah kembali, tapi banyak sekali memang mungkin makanan yang masih layak, tapi memang tidak dihabiskan. Dan ini menjadi satu refleksi juga untuk kita untuk bisa paling tidak memberikan satu hal yang baik, mencontohkan suatu hal yang baik, juga merasa bersyukur, menunjukkan rasa bersyukur dengan makan secukupnya, menghabiskan makanan yang ada, karena masih banyak teman-teman atau saudara kita di luar sana yang sangat membutuhkan. Baik, kita akan coba diskusi lagi dengan Mas Andi, kita akan mencoba menghubungi lagi. Mas Andi, bisa mendengar suara kami, Mas? Ya, halo. Ya, oke, baik. Bisa diceritakan Mas ini bagaimana cara Mas mengajak anak-anak muda, anak-anak milenial, agar mereka mau meluangkan waktunya untuk berbagi di tengah pandemi seperti saat ini. Silakan Mas Andi. Ya, melanjutkan tadi ya. Jadi memang di acara kita di Sepangat Pagi Indonesia, sarapan pagi berkisi ini memang kita bersinergi juga dengan sahabat-sahabat dari donor, kemudian juga dengan yayasan-yayasan penerima, dan tentunya yang kita berterima kasih sekali itu kepada relawan-relawan. Kita sebut juga breakfast hero ya, yang mereka mulai dari membantu packing paket sarapannya, total Rp17.000 itu, kemudian juga membantu mengantarkan juga dari titik-titik senter paket sarapan kita kepada yayasan-yayasan penerima. Baik, jadi memang banyak yang terlibat. Harapannya seperti apa sih dengan kegiatan ini, Mas? Dan apakah ini akan terus berlanjut meskipun masa pandemi telah meredah? Iya. Harapan kita yang pastinya kita bisa ngebagikan paket sarapan ini lebih banyak, cakupan program Semangat Pagi Indonesia ini bisa menjangkau anak-anak lebih luas lagi, nggak sekedar cuma di Rp17.000, tapi harapan kita bisa lebih banyak, dan juga bisa mengajak rekan-rekan donor untuk berkolaborasi dengan Food Cycle, memberikan paket sarapan yang lebih berkisi ya kepada anak-anak khususnya prasejatera di tengah pandemi gini. Baik, terima kasih Mas Andi untuk waktu dan informasinya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda Mas Andi dan selamat kembali beraktifitas. Terima kasih. Baik, Pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, karena itu jalan kemana-mana tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih.